Intro Pemerintah melonggarkan aturan kebijakan dengan memperbolehkan warga untuk mudik lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah asalkan mematuhi aturan protokol kesehatan. Kebijaksanaan ini pun mendapat sambutan dari warga yang ingin mudik untuk bisa merayakan lebaran di kampung halaman mereka. Pemerintah melonggarkan aturan kebijakan dengan memperbolehkan warga untuk mudik lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah Kebijaksanaan ini pun mendapat sambutan dari warga untuk merayakan lebaran di kampung halaman mereka. Mama Ijazah, seorang warga Banjarmasin, WTKU di Prima TV tengah hari Rabu 27 April 2022 bersyukur lantaran tahun ini bisa merasakan suasana lebaran bersama keluarga. Pemerintah kan disuruh vaksin kalau anak mudik. Ini Pian sudah vaksin nggak bu? Belum nggak bu? Belum. Tapi masih nunggu aja nih bu lah maksudnya. Banyak nggak bu keluarga yang anak mudik bu? Berdua aja. Berdua bu lah. Berapa tahun sudah di Banjar bu? 22 dah. 20 tahun lah. Jadi setiap tahun tuh memang bulik kerantan apa bu? Di Balomu COVID semalam? Lancak bulik pula. Kan ada harus puas aja, lancak bulik lah. Atau... Ada cara pengantinan, bulik pula. Bulik. Berarti sempat dua tahun kan ada bulik pula, kan ada pulukam lah. Iya gitu. Sementara itu, Suhni, seseorang sopir angkutan penumpang jurusan Banjarmasin Rantau, memadahkan selama dua tahun di masa pandemi, pemerintah melarang warganya untuk mudik lebaran. Namun di tahun ini, kebijakan tersebut dilonggarkan pemerintah, warga boleh mudik asalkan mematuhi aturan protokol kesehatan. Suhni pun mengaku bersyukur dengan masih longgarnya kebijakan tersebut, sehingga arus mudik penumpang mulai terjadi peningkatan menjelang lebaran. Menurut Suhni, ongkos penumpang dalam sekali perjalanan untuk dewasa Rp40.000-Rp50.000, sedangkan kakanakan tergantung umurnya. Pak, dibandingkan dua tahun sebelumnya, nah tahun ini kayak apa, Pak? Adakah mungkin yang mulai mudik, Pak, walaupun kada setinggi sebelumnya itu, Pak? Ya, mulai ada di bang, tapi kada istilahnya kada banyak lah. Dibandingkan yang ini, Pak. Cuman paling banyak yang arus mudik ini kemana, Pak? Untuk sementara merata ya, kada daya yang... Oh, merata. Kada daya yang, Pak, istilahnya. Atau pengarangnya ada penambahan penumpang, gitu, Pak. Sehari itu berapa kali jalan, Pak? Sekali aja, Pak, atau berapa kali? Sekali aja. Sekali aja, Pak. Bian jurusan apa? Banjarmasin Rantos. Banjarmasin Rantos. Peminatnya banyak, Pak, menurut Bian nih, kalau ini, Pak, kerantau nih, Pak? Untuk sementara, ini sebiasa aja, seperti harga-harga biasa aja. Untuk harga ini ada mulai naik, Pak, mendekati lebaran atau masyarakat? Ada, 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 ada kenagang. Berapa kalau satu penumpang dewasa, Pak? Kalau dewasa, 50 lah. Kalau untuk anak-anak, Pak, kenagang juga, Pak, ya, Pak? Ya, kalau anak-anak, kan tergantung orang-orang. Sunni memperkirakan akan terjadi loncakan penumpang tiga hari sebelum lebaran. Sunni meminta warga untuk kadah khawatir menggunakan transportasi darat lantara sopirnya sudah diperiksa kesehatannya, mulai dipaksin boster hingga pemeriksaan narkoba. Sampai jumpa.